Tim Damkar Mamuju kembali menangkap seekor ular piton dengan panjang 3 meter. Ular piton tersebut ditangkap saat di dalam kandang ayam, usai memangsa ternak milik warga. Beginilah proses evakuasi seekor ular piton yang memiliki panjang 3 meter dari kandang ayam milik warga. Ular tersebut dievakuasi Tim Damkar Mamuju usai memangsa seekor ayam peliharaan warga di Kompleks BTN Salupangi, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ular ini diduga masuk ke kandang sejak malam dan langsung memangsa seekor ayam. Pemilik rumah yang baru mengetahui adanya seekor ular berada di dalam kandang ayam miliknya, langsung melaporkan Tim Damkar Mamuju untuk dilakukan evakuasi. Evakuasi berlangsung dramatis, meski sudah memangsa seekor ayam, namun ular tersebut masih melakukan perlawanan. Mas di kandang ayam, memakai seekor ayam. Jadi warga menelpon ya? Ya warga menelpon. Karena dia juga saat ini mau lari, agak susu karena celahnya sempit. Jadi terkurung di dalam. Terkurung di dalam di? Jadi untuk proses evakuasinya agak cepat. Saat ini ular tersebut diamankan di penangkaran milik Tim Damkar Mamuju. Di musim penghujan saat ini, ular sering muncul di pemukiman penduduk. Lantaran habitat awalnya diduga terganggu, akibat meraknya perambahan hutan atau penebangan liar. Tim Damkar Mamuju mengimbau agar warga yang menemukan ular dalam rumah, agar segera melaporkan untuk segera dilakukan evakuasi. Dari Mamuju, Frendi Kristian, Ainews, melaporkan.